Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini kita mau perjalanan Menuju bisnis Belin Dari daerah Krosowo Suasananya pagi hari temis Suasananya Cukup Ya cukup, ramai Tapi Gak ramai-ramai Langjang sangat karena masih Jatnam Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Let's go Oke Kita perjalanan Sekitar Ya mungkin 20 menit Nah ya Di daerah Kusura Nah disini ada McDonald Corona Ada Daerah Kusura Sobo Dan ada Patung Rumah Sidra Harmoni Kalau kita Dari arah Terosobo Atau sudah jadi Kita harus putar balik dulu Di depan Patung Kuda ini Sobuda Nah ini ada putar balik Kita putar baliknya Disini Oke Wah Mataharinya Cukup ini ya teman-teman Sangat Bagus Bukan cukup Terang ya Tapi Sangat mempesona Kalau di Kamera mungkin Tidak terlalu Begitu jelas Tapi Kalau dari Penglihatan mata ini Apa Sangat bagus Tidak apa-apa yang bawa Yang Barang Nah ini mataharinya Berkenar Cerah Dan jalannya Santai-santai aja Ini melewati Jalan Raya Surabaya Madiun Nah bagi Teman-teman Info aja Bagi yang mau Melaksanakan Kesehatan Itu bisa Menghubungi Kontakt person Yang kita Cantumkan di bawah Untuk penyelenggaraan Berbagai macam acara Di Isis Bergin Dengan Berapaya Kita nih Mau ada Kegiatan Di sana Jadi Kita harus datang Lebih pagi ya Biar gak Selat Sejak 6 Kurang Kita sudah Berangkat Nah itu Kuah sana Di Jembatan Layang Teronobong Kalau Teman-teman Tahu Ini adalah Jembatan Layang Teronobong Di Narpagi Yang sudah Menginari Seperti ini Ada Banyak Pabrik Disini ya Disini ada Pabrik Pokpan Ada Pabrik Terasi Ada Pabrik Samator Dan yang terkenal Ada Pabrik Kopi Kapal Api Nah kita Kita sudah Menawati Jembatan Trosobo Sekarang ini Kita Menuju Ke Daerah Geluran Nah ini Nah ini ada Pabrik Terus Ada Pabrik Kayak Semacam Apa ya Harga Panjir-panjir Tadi Ada Samator Jalan lagi Di Samator Ada Pabrik Yang terkenal Kalau di Kiri Jalan Ini Pabrik Pabrik Terasi Teman-teman Pabrik Ini Lenggang Karena Masih Pabrik Nah Disini Ada Kapi Kapal Api Tuh Ini Adalah Pabrik Yang ada Kapapnya Itu Adalah Pabrik Kapal Kapal Api Disini Ada Nempal Motornya Yang warna Ijo Itu Ke Pen Ini Ada Pusulenti Nah ini Ada Pusulenti Angkatan Laut Dia Menjemput Para Personil Di Pagi Pagi Hari Pagi Hari Yang Sangat Pagi Karena Rute Rutenya Untuk Nesbis TNI Itu Jauh Jadi Mereka Perlu Banget Pasti Banget Karena Ada Beberapa Shuttle Yang Harus D Melalui Ada Disini Namanya Daerah Gilang Ada Juga Namanya Gilang Daerah Tenggang Teman 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 Selain Selain Jukup Legang Tenggai 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 Raku Motor Campang Surabaya Nah teman-teman semua Kita mau sharing-sharing sedikit Mengenai beberapa hal Yang mungkin Bisa menjadi Penungan juga Kita ini dalam beberapa waktu terakhir Mengalami kesudahan Dimana Ada kasus korupsi Yang menyangkut Tentang Penerimaan peserta di desa baru Di lingkungan sekolah Jadi Ada kasus korupsi Yang sekarang ini Sudah sampai di rana sekolah Mungkin sudah banyak Tapi tidak Ke perkembangan ya teman-teman Di salah satu postingan dari Penulis terkenal Di para pedeba Atau yang sering disebut Terelie Di salah satu postingannya Yang saya lihat di Facebook Itu Memungkapkan Tentang kasus Korupsi yang terjadi Di lingkungan pendidikan Khususnya pada saat penerimaan Peserta didik baru Ini sungguh sangat ironi Dimana Di lingkungan sekolah Ternyata ada Kasus korupsi juga Nah Akhirnya Dari Permasalahan tersebut Kita Menjadi sangat Apa ya Bahasanya itu Ya sedih ya Menjadi sangat Kacau balau Bagi para guru Terutama bagi Para guru di sekolah negeri Karena kebetulan Yang tersangkut korupsi Ini adalah salah satu Sekolah negeri Tingkat Atas Atau SMA Yang ada Di daerah Badan Nah kenapa bisa seperti itu Teman-teman Menurut hemat kami Ini ada dua sebab Yang menyebabkan Korupsi di lingkungan sekolah Itu Muncul Yang pertama adalah Adanya Perilaku di sekolah Yang memang Sekolah tersebut itu Menjadi Trend center Atau sekolah favorit Di daerah tersebut Apa saja Indekatornya Indekatornya bisa Sekolah tersebut itu Memiliki akses Menuju sekolah yang mudah Dapat dijangkau oleh sepeda motor Maupun kendaraan Maupun kendaraan Pribadi Atau mobil ya Setelah itu Para guru-gurunya Yang memiliki kompetensi Yang handal Dalam dijangnya masing-masing Selanjutnya Selanjutnya Selain kompetensi Adanya Fasilitas Yang memumpuni Di lingkungan tersebut Baik Fasilitas Berupa ruangan Yang nyaman Ketersediaan Kelengkapan belajar Yang lengkap Dan juga Sarana-sarana Olahraga Yang menunjang Untuk Kegiatan Serta didik Di sekolah tersebut Nah Dari Berbagai macam Indikator tersebut Sekolah itu Menjadi Sekolah favorit Sehingga Banyak orang-orang Yang mau Untuk Menyekolahkan Anaknya Di sekolah tersebut Dengan Berbagai cara Yang legal Ada yang Dari jalur prestasi Jalur nilai Jalur ujian Dan lain sebagainya Tapi Ada juga Yang menggunakan Jalur khusus Nah ini Ada yang menggunakan Jalur khusus Nah Jalur khusus ini Yang Dibuat Atau yang Menjadi Cikal bakal Terjadinya Korupsi Mereka Mereka Tidak mau Ribet-ribet Mengikuti Ujian Mengikuti Peraturan Yang ada Atau Dengan Apa Semacam Jalur prestasi Jalur undangan Dan sebagainya Tapi mereka Pengen Bisa masuk Dengan cepat Dan mudah Nah Dari Kesempatan Yang ada Ini Dan juga Dari Perilaku Para koruptornya Itu Menjadikan Proses korupsi Itu Mulai terjadi Teman-teman Nah Ini Ada Terk Yang melintang Ternyata Bisa Masuk Dan Membuat Kemacetan Di Pas hari Seperti Kayaknya Lagi Gini Ya Urus Bagaimana Prosesnya Karena Kayaknya Gak Bisa Masuk Baik Selanjutnya Kalau Tadi Kita Berbincang Mengenai Sekolah Yang Menjadi Tempat Untuk Melakukan Korupsi Karena Tidak Mau Ribet Nah Karena Sekolah Sebu Menjadi Sekolah Yang Favorit Dengan Berbagai Macam Fasilitas Keunggulan Baik Buru Maupun Saran Dan Perasarana Nah Ini Ada Yang Menjadi Faktor Yang Kedua Menurut Kami Menurut Kami Adalah Faktor Gengsi Ketika Bersekolah Di Lingkungan Tersebut Walaupun Sekolah Tersebut Bukan Sekolah Favorit Apa Gengsinya Teman Teman Biasanya Ini Dilingkungan Sosial Ya Jadi Seperti Kayak Menganggap Kalau Bersekolah Di lingkungan Tersebut Itu Wah Ini Pasti Sekolah Anak-anak Orang-orang Kaya Ini Sekolahnya Para Kejabat Artis Terus Orang-orang Yang mempunyai Kedudukan Jadi Sekolah Sekolah Tersebut Menimbulkan Gengsi Dalam Arti Kata Lain Bisa Disebut Dengan Gaya Hidup Yang Ingin Terlihat Wah Jadi Mereka Ingin Menyekolahkan Anaknya Atau Bahkan Anaknya Tidak Mau Sekolah Di Sekolah Tersebut Tapi Harus Mantul Sekolah Tersebut Karena Ada Gengsi Tersebut Teman-teman Jadi Kotor Gengsi Ini Yang Menjadi Celah Terbukanya Penyalah Gunaan Penerimaan Perserta Disi Baru Menjadi Ajak Untuk Memperkaya Diri Dengan Tindakan Korupsi Bagi Orang-orang Yang Sudah Memang Mempunyai Kemauan Untuk Melakukan Korupsi Dan Juga Dengan Adanya Kesempatan Yang Dibuka Itu Selanjutnya Teman-teman Setelah Orang-orang Ini Mendapatkan Apa Yang Dapat Karena Ingin Menjadi Trend Center Di lingkungan Sosialnya Karena Dikatakan Bersekolah Atau Menyekolahkan Anaknya Di lingkungan Yang Elit Di lingkungan Yang Mewah Dan lain Sebagainya Maka Hal itu Menjadikan Korupsi Ini Makin Lama Mungkin Makin Terus Berlanjut Karena Pastinya Dengan Segala Cara Orang Akan Mengusahakan Agar Anaknya Bisa Terkos Di lingkungan Sebut Jadi Pada Intinya Dua Faktor Ini Yang Menjadikan Proses Pembelajaran Di lingkungan Sekolah Itu Menjadi Sebuah Hacang Untuk Korupsi Bukan Proses Pembelajarannya Teman-teman Tapi Proses Awal Penerimaan Ketetan Dik Baru Untuk Bisa Masuk Ke Sekolah Tersebut Menjadi Ajang Korupsi Apakah Sudah Separa Ini Belum Masuk Sekolah Sudah Diajarkan Tentang Tindakan Korupsi Untuk Bisa Masuk Ke Sekolah Tersebut Ini Yang Perlu Menjadi Perhatian Apakah Sekolah SMA Negeri Di Daerah Bangken Itu Termasuk Sekolah Favorit Sehingga Terbuka Peluang Melakukan Korupsi Atau Memang Sekolah Yang Bergesi Karena Menimbulkan Apa Namanya Menimbulkan Gaya Hidup Baru Bagi Orang Orang Di Sekitarnya Yang Bisa Menyekolahkan Semua Deterput Akan Naik Gengsinya Akan Naik Wartabatnya Di Lingkungan Masyarakat Nah Itu Yang Menjadi Apa Namanya Ya Menjadi Dilema Ya Teman Teman Di Lingkungan Pendidikan Salah Ya Semoga Kita Diberikan Contoh Pemimpin Yang Yang Berani Berlaku Jujur Berlani Bersikap Pegas Terhadap Orang-orang Yang Melakukan Tindakan Korupsi Baik Di Lingkungan Pejabat Lingkungan Elit Politik Dan Juga Sampai Di Lingkungan Para Guru Di Lingkungan Sekolah Masing-masing Ya Semoga Harapan Kita Semuanya Kasus Korupsi Ini Bisa Tidak Berlanjut Terputus Dengan Adanya Regulasi Ataupun Kebijakan Yang Memutus Kebijakan Korupsi Baik Di Lingkungan Pendidikan Secara Khusus Maupun Di Berbagai Sektor Lainnya Secara Umum Itu Teman-teman Oke Sekarang Kita Masuk Ke Review Perjalanan Nah Kita Sekarang Ada Di Jalan Ahmad Yanni Teman-teman Ini Ada Trans Hikon Ini Mall Baru Dan Juga Apart Teman Yang Lagi Trend Sekarang Di Surabaya Ini Kecik Banget Semacam Bukan Kota Ya Karena Banyak Pepohonan Kalau Siang-siang Seperti itu Terus Posisinya Pas Kita Bisa Didaungi Oleh Pepohonan Nah Jalan Ahmadiyani Ini Sangat Lebar Memiliki Dua Akses Ada Jalur Cepat Jalur Kanan Dan Ini Jalur Biasa Yang Hanya Boleh Dilewati Oleh Motor Dan Mobil Kalau Sana Banyak Khusus Mobil Ya Teman-teman Kalau Masuk Ke Daerah Kota Sudah Mulai Padat Tapi Masih Lancar Minimal Kita Bisa Lari Motor Kita 40 Kilometer Perjam Nah Di depan Itu Ada Megacauan Ada Tempat-tempat Yang Apa Namanya Ada Megacauan Ada Planet Planet Gadget Dan Ini Ada Rumah Makan Yang Terkenal Namanya Prima Rasa Oke Teman-teman Yang Tahu Prima Rasa Kita Kau Tulis Di kolom Komentar Gimana Rasanya Karena Kita Belum Pernamakan Ini Adalah Taman Pelangi Kalau Malam Itu Ada Lampu Lampunya Yang Ini Ini Kabarnya Di Jalan Ini 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 Akan Menjadi Jalan Yang Ada Underpass Ini Beberapa Rumah Yang Disini Katanya Sudah Ada Pada Yang Dibeli Untuk Pembongkaran Karena Mungkin Beberapa Tahun Kedepan Ini Akan Menjadi Jalan Dengan Akses Akses Kebawah Nanti Semacam Ada Underpass Ya Ada Underpass Supaya Mengurai Kemajinan Karena Kalau Tidak ada Underpass Atau Jebatan Itu Jalanya Bisa Sangat Macen Oke Ini Teman Teman Suasananya Lenggang Gila Nanti Disini Juga Kita Akan Melewati Ini Adalah Polda Polda Jati Di Serse Serse Ini Ada Ubara Untuk Baya Tara Ini Ada Tempat JBL Dan Disini Kemarin Ada Pak Anus Baswedan Yang Mengelenggarakan Hancara Di Belah Arena Terus Ada Juga Excel Soul Pokoknya Kalau Dura Bayaraya Ini Insya Allah Lengkap Semuanya Toko Toko Yang Ada Selanjutnya Kita Akan Ngelewati Satu Mall Yang Menjadi Mall Sejuta Umat Di Lingkungan Surabaya Raya Dan juga Sidoarjo Namanya Adalah Royal Plaza Ini Adalah Royal Plaza Yang Sangat Ramai Setiap Harinya Semua Kalangan Juga Masuk Belum Itu Ini Ada Kantor Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Ada Masjid Baikul Masjid Nah Bentar Lagi Ini Ada Mall Menjadi Mall Sejuta Umat Inilah Dia Mall Royal Plaza Royal Plata Jadi Mall Yang Paling Rame Teman Teman Kalau Mall Yang Rame Lagi Juga Ada Di TV Tapi TV Memang Sangat Luas Kadang Kita Kalau Gak Tahu Jalan Itu Bengkuk Kita Sampai Di TV 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 Berapa Ada TV Apa Namanya TV 1 TV 2 3 4 5 6 Terlalu Banyak Nah Depan Kita Ada Rumah Sakit Islam Surabaya Ada RST Yang Dijalan Ini Ahmad Yanni Yang Dijalan Jengur Sari Oke Kita Kita Akan Menuju Ke Area Nanti Kita Masuk Ke Kebun Sinatang Surabaya Nah Ini Jembatan Ini Yang Membuat Pengurayan Macet Bisa Terkurai Ada RST Rumah Sakit RS RS S Ada PDB Sudah Kodijah Ada Sekolah Kodijah Nah Oh Ketika Kita Masuk Kesini Teman Teman Ini Jalan Adalah Pusat Pusat yang Sangat Ramai Di Surabaya Karena Menghubungkan Antara Jalan Darmo Nanti Ada Jalan Jalan Darmo Dan Jalan Di Penogoro Disini Juga Ada Terminal Joyoboyo Bagi Tempat Tempat Kedaraan Umum Atau Seperti Bis Bis Selanjutnya Itu Dasar Joyoboyo Ini Dipuktikan Joyoboyo Ini Sebagai Area Parkir Untuk Mereka Yang Mau Main Main Ke Kebun Binata Surabaya Dan Juga Angkot Yang Gitu Ya Nah Bis Ini Beda Antara Kota Yang Sudah Pendek Seperti Itu Joko Kedil Itu Lalu Ini Joyoboyo Nah Ini Kita Sudah Memasuki Ke Teng Kebun Binatang Surabaya Ini Area Belakangnya Lalu Ini Ya Ini Bagian Depannya Kita Akan Melewati Dalur Utama Di Bukota Provinsi Jawa Timur Surabaya Puas Banget Teman Teman Kalau Binatang Kalau Masuknya Terakhir Kita Masuk 15.000 Nah Ini Ada Jalan Jalan Jarmo Dan Jalan Di Penogoro Kita Ke Jalan Jarmo Oke Ini Ada Larangan Masuk Larangan Masuk Doser Nah Itu Sudah Sudah Dapat Polisi Yang Siap Untuk Menjaga Disini Kita Nunggu Ini Kita Biasanya Nunggu Di Diken Trotowar Supaya Kita Bisa Menyang Kaki Dengan Mudah Disini Itu Ya Itu Jadi Sentral Ya Kesegar Arah Nah Kita Masuk Jalan Utama Masuk Ke Wilayah Surabaya Karena Surabaya Itu Semuanya Kota Jadi Jadi Banyak Gedung Gedung Oke Kita Mulai Jalan Kelan Melan Jadi Jalan Darmo Surabaya Kawasan Tertip Lalu Lintan Ada Halte Disini Disini Banyak Banyak Bank Banyak Perkantoran Banyak Kasih Bank Teman Teman Kalau Bini Ada Banyak Rumah Yang kosong Juga Yang mewah Mewah Ini Juga Jalan Yang Sangat Nyaman Kalau Siang Hari Insya Allah Pasti Rindang Karena Di kanan Kiri Pohon 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 Yang Sangat Lebat Dan Besar Besar Jadi Kalau Matahari Itu Menyinari Sangat Terik Itu Bisa Apa Ya Tertutupi Kita Yang Ada Di Jalan Ini Gak Saja Ini Kita Alhamdulillah Mendapatkan Jalan Yang Pas Ya Karena Terlihat Sangat Lenggang Orang-orang Baru Mulai Melakukan Perjalanan Kerja Nah Disini Ada juga Rumah Terkenal Rumah Sakit Germo Saya Pernah Menginap Atau Konsultasi Dokter Di Rumah Sakit Germo Bisa Tulis Di kolom Komentar Ya Dari Tadi Kita Melihat Ada Bank Ada Aturansi Yaitu Ya Disini Ya Banyak Bank Oke Ya Alhamdulillah Sudah Setengah Jam Kita Perjalanan Dari Rumah Ke Hotel Swissbell Tunjungan Curabaya Kita akan Lewati Beberapa Tempat Yang juga Menjadi Iconic Disini Karena Tempat Ini Memang Pusatnya Gitu Ya Mana Mana Bisa Tunjungan Jalan Tunjungan Nah Teman-teman Alhamdulillah Pagi Ini Kita Melewati Lampu Merah Yang Warnanya Selalu Hijau Lampu Lalu Lintas Yang Warnanya Selalu Hijau Jadi Kita Bisa Jalan Terus Tidak Terhambat Ini Sebuah Kesyukuran Yang Luar Biasa Wah Itu Oke Nah Disini Juga Ada Hotel Santika Tapi Masuk Ke Jalan Pandeguling Itu Kelihatan Nggak Hotelnya Nah Itu Ada Hotel Santika Teman-teman Nah Kalau Kita Belok Ke Kiri Sana Itu Kita Akan Menemui Hotel Santika Terus Kalau Ke Kanan Itu Ada Pasar Pasar Keputran Nah Ini Kita Mulai Memasuki Area Wilayah Tunjungan Hotel Kita Dekat Dini Kita Baru Tahu Ada Hotel-Hotel Yang Banyak Juga Di Tunjungan Ini Ada Begisa Hotel Begisa Ini Sentra Kuliner Kalau Teman-teman Kesini Di Kiri Jalan Ini Ada Sentra Kuliner Terempat Begara Ada Macam Nah Ini Di Sentra Kuliner Ini Jalan Utama Hubungan Ada Itu Ink Land Ini Kantor Semua Teman-teman Perkantoran Gampang Ada Bang Duel Ada Jepah Ada Mall Sudah Pokoknya Kalau lewat sini Itu Terasa Di Dunia Lain Tau Dari Gituarjo Disini Semuanya Gedung-gedung Tinggi Tinggi Ini Jalan Yang Ikonik Ada Hotel Budur Prabaya Ada Dealer Dealer Mobil Ada Bang Jatim Ada Ibis Ada Dealer Toyota Di depan Itu Ada Hotel Windang Ada Bank Capital Ada Gerang Libya Ada Wuling Dealer Wuling Geraha Pasifik Banyak Sekali Nah Mungkin Tidak Bisa Saya Sebutkan Satu Persatu Hotel Black Owl Masih Pagi Banget Kalau Mau Tunjungan Kelasa Nah Kita Mau Yamaha Honda Oh Banyak Kita Ambil Yang Dari Sebelah Kanan Teman Karena Nanti Kita Kalau Naim Motor Kita Biasanya Akan Terbalik Menuju Hotel Swiss Belkin Tunjungan Ada Teman Teman Yang Lagi Kues Mantap Ada McDonald Ini Ada Namanya Baru Tau Ya Ada BSI Ada Hotel Namanya Belkizar Belkizar Nama Hotel Itu Belkizar Ini Ada Kiri Kita Ini Tunjungan Nah Kita Belok Kanan Sini Setelah Belok Kanan Nah Kita Langsung Rating Ke Kiri Teman Teman Rating Ke Kiri Kita Belok Kelantulan Nah Kita Nanti Ngelewati Belakangnya Hotel Tunjungan Hotel Sisbel Tunjungan Oke Kita Belok Nah Untuk Untuk Pake Motor Itu Bisa Lewat Jalan Tembus Nah Tapi Memang Tidak Boleh Tidak Boleh Lewat Sini Karena Ini Melanggar Karena Stop Yang Tidak Boleh Belok Tiri Nah Kita Mau Melewatkan Sebenarnya Kita Motor Kita Akan Lewati Jalan Yang Ya Tunjungan Itu ya Jalan Tunjungan Yang Menjadi Iconic Dari Surabaya Juga Yang Mirip Suasananya Itu Mirip Jogja Tapi Dengan Pemandangan Yang Berbeda Itu Intinya Mirip Jogja Gitu Ya Tempat Duduk Duduk Terus Banyak Tempat Tempat Nongkrong Yang Yang Eike Cila Bahasanya Anak Secara Minah Eike C Oke Kita Sampai Disini Kalau Ke Kanan Itu Kesungan Ampel Nah Kita Masuk Ke Tudungan Belong Tudungan Oke Masih Sangat Lenggang Bukul Indonesia Dini Kastornya Ada Tepat Oleh-oleh Juga Oke Sebentar lagi Kita akan Melewati Jalan Tunjungan Nah Nah Ini Kalau Terus Kesana Itu Tidak Bisa Nah Kalau Kita Ini Kita Akan Belong Kiri Disini Sudah Lihat Mall Pelayanan Publik Ini Selamat Selamat Datang Di Jalan Tunjungan Ini Tekrandas Hotel Klainan Publik Disini Teman-teman Surabaya Ini dia Kita Jalan Di Apa Namanya Jalan Tunjungan Surabaya Alhamdulillah Alhamdulillah Ini dia Kalau Malam Sangat Rame Dengan Anak-anak Atau Para Pemuda Pemudi Yang Nongkrong Disini Tepatnya Waduh Ini Sangat Rame Kalau Malam Hari Kalau Pagi Ya Seperti Ini Nanti Sepi Pokoknya Disini Tepatnya Kalau Malam Itu Enak Ada Lampu-lampunya Terus Luansanya Juga Mirip Nah Ini hotel Yang Sangat Legend Hotel Majapahit Nah Ini dia Hotel Swiss Building Tunjungan Dia Mempunyai Penggulan Panorama Melihat Jalan Embong Malang Dan Juga Jalan Tunjungan Berikut Aksesnya Nah Ini Kita Kalau Peda Motor Nah Ini Ada Tempat Enter Atau Masuk Kita Masuk Kalau Motor Kita Masuk Ke Dalam Lobby Ini dia Alhamdulillah Kita Udah Sampai Terima kasih Telah Menonton Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kita Udah Sampai Di Hotel Swiss Building Kita Parkir Bye Bye Teman Teman Semua Klik Like Dan Comment Subscribe Juga Boleh Wassalamualaikum Sub indo by broth3rmax